Banyak orang salah menyangka bahwa komunikasi adalah tentang apa yang mereka sampaikan. Sebenarnya, perkara komunikasi justru lebih penting adalah apa yang orang terima dengan apa yang kita sampaikan. Dan berbicara tentang dakwah, maka kita berbicara ada beberapa aspek yang mempengaruhi komunikasi. Beberapa di antaranya adalah siapa yang mengkomunikasikan, apa pesan atau isi daripada komunikasi tersebut, bagaimana cara menyampaikannya, lalu siapa yang mendengarkannya. Dan kita sudah tahu bahwa yang mendengarkan tidak mungkin kita kontrol. Yang menyampaikan sudah pasti adalah kita yang mencintai Islam dan ingin menyebarkan Islam. Apa yang disampaikan tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebab itu pastilah Islam yang paling tinggi dan tidak perlu lagi kita pertanyaan konten atau isinya yang sudah pasti baik. Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana cara menyampaikannya. Karena itulah saya dan Benifiko membuat satu buku berisi tentang bagaimana mengkomunikasikan dakwah secara baik dan benar. Dan mudah-mudahan sehingga teman-teman membacanya memperbaiki komunikasi kita agar dakwah kita lebih baik. Terima kasih.